Kalau begitu kenapa sampai terucap dari Prof. Kuncoro bahwa saya tersinggung dengan pernyataan juru bicara presiden yang menyebut gerakan itu berbawah politik dan sebagainya. Yang alumni UGM juga? Iya. Oh, dipayarnya alumni UGM juga? Ini dari UGM untuk UGM oleh UGM. Demokrasi kan begitu? Oh iya, iya. Kenapa sampai Prof. Kuncoro tersinggung juga? Artinya dia ingin mengatakan apa? Bahwa ingin meyakinkan publik, bukan segedar meyakinkan istana, bahwa saya mengerjakan ini, saya menghimpun ini, saya menggerakan ini adalah untuk seruan moral. Pertama, semangat Prof. Kuncoro itu kan memang murni ya. Tidak ada kepentingan apapun. Dan kalau kita lihat, kalau orang berkarir gitu, misalnya dia guru besar, apalagi Prof. Kuncoro juga nggak ada trirekot kan, mau jabat tuh, mau ini juga nggak ada. Beliau orangnya sangat sederhana kan gitu. Termasuk di kanal dosen yang sangat lurus dan sederhana. Jadi kalau dianggap partisan, saya kira partisan namati kekuasaan ya, pragmatis mau ini, saya kira nggak. Terus yang kedua, mungkin juga disitu kalau kita simak ya, statementnya Ari Dibayana itu, kebetulan satu fakultas ya, Mas Yogyakarta. Cuma, pertama kantornya itu, dia di lantai 4, saya di lantai 5. Lebih tinggi. Bukan. Lantai 3 nggak ada. Lantainya ya, atasnya nggak ada lagi. Tapi kan sekarang Anda ketua Prodi Ilmu Komunikasi UGM kan? Prodi Sarjana. Oh, Prodi Sarjana. Di atasnya ada Kepala Departemen. Nah, itu kan gini, kita lihat kan statementnya itu statement normatif dan mengambang. Jadi disitu kan dia bilang kalau nggak salah ada indikasi partisan. Tapi dia tidak menyebutkan bahwa secara eksplisit, saya kan orang komunikasi politik ya, tidak. Menuduh bahwa ini partisan. Nah, kemudian yang diterima, saya lihat kan persepsi Prof. Goncoro kan ada dukaan, tuduhan itu partisan. Makanya wajar kalau Prof. Goncoro juga bereaksi dan menunjukkan kemarahan, bukan hanya bereaksi gitu loh. Oh, marah ya? Ya, kalau beliau kan lihat aja. Oh, saya tersinggung gitu. Dan dia tersinggung dan mengatakan benar-benar kami itu dengan bahasanya Prof. Goncoro ya, itu kan tidak partisan. Partisan yang dia alami, dia pahami dalam konteks politik tadi ya. Berbiak kepada nilai. Ya, gitu. Terima kasih.